Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini Aku akan menunjukkan reaksi aku terhadap Ini adalah musik video Rara Di Tikam Asmara, Rara Lida Jadi sebelumnya aku udah pernah ngecek Lagu Rara Panggung Gemilang yang musik video juga Jadi sekarang ini Karena aku tertarik sama Rara Jadi sekarang aku sedang mencari Apa ya Mencari lagu-lagunya Rara gitu ya Dan juga Penasaran gitu ya Sama lagunya Nah jadi tanpa lama-lama lagi Kita langsung saja kali ya Ini Rara Lida di Tikam Asmara 3, 2 2, 1 Go Oke Selalu ya Jadi kemarin di Panggung Gemilang itu juga adegannya Rara juga baringan gitu ya Ada ganja di Panggung Gemilang Cuma bedanya sih kalau kemarin itu Nuansa-nuansa ala pop modern banget Yang IDM banget ciri khasnya Kalau ini Kayaknya sih dangdut-dangdut Klasik gitu Tapi ada sentuhan-sentuhan modern juga Dan disini Rara cantik banget disini Pakaiannya ya Oke sebelumnya Mohon maaf Teman-teman Kalau misalkan aku itu sering nge-pause Kenapa? Karena Biasanya itu Emang sengaja untuk Menghindari copyright juga Dan Sekaligus juga pingin komentarin Secara detail Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang komen Banyak Postnya Banyak ininya Mohon maaf ya Semuanya Mohon maaf Sekali lagi gitu ya Mohon maaf Oke Oh my god Gila sih Baru juga Baik Apa sih Lirik pertama ya Baik pertama Tapi itu Nuansa-nuansanya Bener-bener Nuansa Ala-ala Khasnya Melayu Khas Ya lah Khasnya Lagu Melayu Dan Ya ya Liuk-liukkan itu Ala-ala Melayu gitu Terus juga Outspeednya juga Bagus banget Cantik banget Aku suka Kayaknya sih Ini Lagu sedih Apa Gimana nih ya Oke Setelah Taman 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 bisa disertai sama mereka gitu ya di apa sih di musik videonya jadi orang yang baru mendengarkan tuh bisa mengetahui apa sih bisa ikut nyanyi dan juga bisa membaca lirik sekaligus gitu ya Oke setelah yang pertama itu kan kalau nggak salah Rara itu dilip-liupin sama dia ya ala-ala khas Melayu gitu dan ini baik kedua dengan lirik yang sama tapi dia beda dibedain sama dia ya di nadanya dan juga arah-arah apa sih liuk-liuk enggak terlalu liuk tapi ini kayak lebih dengan dengan dukungan drum yang lebih menghentak gitu jadi oke enak banget ya aku suka jadi eh di bagian ini tuh aku suka kenapa karena eh apa ya musiknya musik aransemennya juga aku suka terus eh pas banget Rara tuh membawakannya dengan apa ya membawakannya dengan enak gitu ya dan ya pokoknya bagian ini tuh part-part yang aku suka gitu ya pas lagi apalagi pas gilirik ditikam asmara yang kayak gitunya oke oh Oh sekilas-sekilas ini lagunya kayak mirip-mirip kayak lagu-lagu mirip Hai apa sih rata-rata lagu Bunda Rita itu ya Bunda Rita Sugiharto tuh rata-rata kan musiknya kayak gini ya jadi hmm apa ya lagunya Hai kayak sedih gitu terus juga pertama-pertamanya itu rada-rada di di slow sama mereka musiknya aransemennya terus di akhir di tengah-tengah mau ke akhir juga itu di apa ya kayak musik menghentak gitu jadi kayak tempohnya dicepatin sama dia dan itu aku banyak sih nemu lagu kayak ini tuh di lagunya lagu-lagu Bunda Rita gitu ya Bunda Rita Sugiharto dan Hai enggak tahu sih ini aku apakah emang mereka enggak ngambil konsep musik-musik Bunda Rita atau enggak tapi yang jelas ini beda banget ini vibenya beda banget sama yang panggung ngemilang mungkin karena ya dari judul lagu tema lagunya berbeda gitu ya kalau Hai gila sih itu bagus banget apa sih adegannya waktu pas tirai apa sih gai kain-kain itu kayak kayak berkipas-kipas gitu Maksudnya kayak kayak di Hai peterbangan gitu ya habis dikipas angin gitu itu itu bagus banget Terus juga aku sukanya set setnya mereka setnya ini warna pink semua ya mungkin enggak tahu sih ini request dari rara atau dari directornya tapi kayak soft gitu warna-warna setnya dan aku suka sih warna setnya warna pink terus putih gitu ya dan enak dipandang gitu khususnya ya untuk para pecinta warna pink tapi aku buka sih itu sih tapi yang jelas ini tuh sebenarnya bisa dibilang dangdut klasik sih jadi senis musik dandut klasik karena kan Bunda Rita Sugiharto biasanya pakai dandut klasik tapi dikemas sama rara itu jadi dandut klasik tapi kelihatan agak modern sedikit lebih modern gitu dan jadi nggak terlalu dangdut istilahnya enggak terlalu dangdut banget gitu kalau orang anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya ya tapi tetap khasnya memang musiknya dangdut tapi dikemas nggak terlalu dangdut gitu maksudnya ya oke selamat menikmati enak banget sih emang selalu rara yang kayak begini-begini tuh rara tuh selalu tuh kayak gini-gini itu nggak nggak pasti itu ya pasti ada aja gitu ya maksudnya dan juga apa ya maksudnya ini tuh lebih dicampur ya dangdut klasik terus mungkin karena rara itu bisa dibilang rara itu memang spesialisnya ciri khasnya itu adalah cengkok-cengkok melayu yang dibawakan oleh rara ala-ala khas melayu gitu jadi dimasukin sama dia disini cengkoknya dan itu terbukti jadi semakin kayak mahal lagunya jadi enggak serta-merta dangdut klasik tok tok gitu aja tapi ada unsur-unsur cengkok melayunya juga gitu ya dan itu wow banget sih kalau ketaku aku suka enggak gitu aduh rara kalau misalkan mau ngambil high note itu warning dulu kek atau gimana gitu ya aku tuh enggak siap kalau digituin tiba-tiba ampun aduh 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 rara aduh oh udah selesai ternyata oke jadi itu dia rara lidah ditikam asmara oke jadi paling segitu aja sih di komentar aku karena tadi sambil jalan komentarnya dan mohon maaf kalau misalkan tidak memuaskan gitu ya komentarnya tapi sejauh itu sih itu yang aku tangkap ya dari musik ini gitu tapi aku suka gitu maksudnya dan permainan musikanya apa sih musikalisasinya itu dinamikanya itu jadi di musik ini tuh temponya tuh campur ya tempoh lambat terus tempoh cepat gitu ya dan ada cengkok melayunya ada cengkok ada ala cengkok dangdut yang klasik terus juga high note yang kayak gitu juga ada oh my god gila sih udah siap nggak tahu apa-apa lagi mau ngerti apa mau ngomong apa gitu untuk rara jadi paling segitu ada sih reaksi aku untuk rara lidah di tika masa marah ofisial musik video eh terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini jadi jangan lupa tinggalkan like comment share dan juga subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap videonya rara ini aku akan lanjut lagi untuk video-video selanjutnya apalagi untuk memenuhi di request aku yang belum yang belum semuanya aku eh aku react gitu ya aku reaksi gitu ya jadi terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai